Pertahanan yang sangat kuat dan serangan yang mematikan menjadikan Buakau sebagai petarung terhemat. Pertahanan yang sangat kuat dan serangan yang sangat kuat dan serangan yang sangat kuat. Kita lanjut pada tahun 2015. Kali ini tidak seperti laga itu. Buakau disini mencoba untuk bertahan dari gempuran sang lawan sampai titik penghabisan. Pada saat itu, ia melawan Khayal Zanev. Buakau yang katanya manusia tangguh, malah di laga ini ia dibuat berdarah. Pukulan siku Khayal membuat luka robek besar di kepala Buakau sebelah kiri, hingga darahnya sampai bercucuran deras. Melihat darah Buakau yang semakin deras, hingga Wasid mencoba menghentikan laga. Meski dengan kondisi seperti itu, Buakau terus mencoba bertahan. Banyaknya darah yang bercucuran membuat Buakau sedikit marah. Tak terkecuali Khayal, ia malah terus menyerang area yang luka itu. Dengan harapan, lukanya semakin parah. Ronde kedua, Buakau yang sangat marah hingga membuat tensi duel ini semakin panas. Bukannya takut, Khayal malah semakin menggila juga. Pukulan sikunya kini semakin liar. Namun apa yang terjadi, di ronde kedua ini Buakau berhasil membalas lukanya. Pukulan sikunya membuat luka juga di kepala Khayal. Hingga darahnya mengalir deras pula. Ronde ketiga, meski stamina keduanya mulai menurun, namun mereka masih bermain brutal. Sangat terlihat, luka kepala Buakau semakin parah. Tapi Buakau enggan untuk menyerah. Setelah bel akhir berbunyi, keduanya sama-sama meyakini dirinya menang. Dan setelah diumumkan, Khayal lah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Terlepas dari kekalahan menyakitkan itu, tak dapat dipungkiri Buakau adalah sosok yang sangat tangguh dan pantang menyerah. Dan semua orang tahu bagaimana tangguhnya seorang Buakau. Selain ia tangguh, Buakau juga sangat kejamnan brutal. Dan seperti inilah kekejamannya saat di atas arena. Perban pertama Buakau yakni Rustem Saribov, fight tertangguh dari Rusia. Laga ini berlangsung pada tahun 2012, di mana pada saat itu Buakau dalam masa kemasan. Dengan tendangan dan pukulannya yang keras membuat Saribov beberapa kali tumbang. Dan serangan berbahaya itu terjadi di ronde kedua. Buakau menggunakan sikunya untuk meruntukkannya. Bahkan dari saking kerasnya, hingga membuat luka robek cukup besar di wajah fighter Rusia itu. Korban kedua yakni Yoshihiro Satu. Salah satu fighter yang sangat disegani dari Jepang. Bagaimana tidak karena Buakau pernah di kalahkan olehnya. Meski Satu adalah lawan yang sangat tangguh, namun tidak cukup berarti bagi Buakau. Lagah yang berlangsung pada tahun 2006 ini berakhir di ronde kedua. Kukulan Buakau yang sangat keras tepat mengenai wajahnya. Korban selanjutnya sang dewa Muay Thai yakni Michael Piscitello pada tahun 2011. Laga ini adalah babak semifinal dalam ajang Thai Fight 2011 di Thailand. Jelas lawan Buakau kali ini bukan sembarangan lawan, karena sangat sulit untuk bisa masuk ke babak semifinal. Dan benar, di awal ronde Buakau sempat dibuat frustasi oleh fighter Prancis itu. Namun setelah itu, Buakau kembali mendominasi pertandingan. Dan kejadian Kao berbahaya itu terjadi di ronde ketiga. Dengan pukulan sipilnya yang keras, Buakau mampu meruntungkannya. Terima kasih telah menonton!